Udah lampu beneran pake Pokoknya gak boleh spoiler Pokoknya dengan lampu yang minim Ditambah dengan Kru yang minim juga Jadi itu beneran serem Selamat sore Teman-teman semuanya Terima kasih sudah mencetapkan Untuk nonton film Pengapis Ketan 2 The Communion Mungkin saya cuma mau mengucapkan Rasa syukur saya Saya bersyukur banget Bisa ditempatkan disini Dengan teman-teman semua yang ada disini Menurut saya Teman-teman yang ada disini Adalah yang terbaik Yang kita punya Yang Indonesia punya Jadi Pokoknya Terima kasih sebanyak-banyaknya Jangan lupa untuk disebarkan seluas-luasnya Tapi tidak dengan spoiler Terima kasih banyak semuanya Pengalaman syuting pengamdi Setan 2 menurut saya Pengalaman syuting paling seru Karena setnya adalah di Rusun Jadi kita Selama 1 bulan lebih Kita syuting di dalam Rusun Yang mana sudah 15 tahun Tidak ada banguninya Jadi dapet horornya Pertama Dan kedua juga Memang dari kondisi bangunannya Juga udah mulai rapuh Udah mulai lapuk gitu Kita juga harus hati-hati Dan ada Dan ada satu lantai yang Kita gak boleh syuting disitu Gak tahu alasannya apa Mungkin memang itu Yang berbahaya Atau mungkin ada sesuatu hal gitu Jadi Banyak banget juga Tantangannya Makanya saya bilang Itu adalah yang paling seru Pengalaman syuting pengamdi Setan 2 di Rusun Tapi lu tipe yang penakut Atau enggak sih Indi? Penakut Apa yang hal-hal Yang kadang kan Kita tahu karena Fantasi kita sendiri Kalau itu Kayak gimana sih? Biasanya Takut Kalau nonton film malah Waktu nonton film Pengamdi Setan pertama Itu takut banget Mengalahin takut mungkin Kalau ngeliat aslinya gitu Karena Ditambah dengan sound effect Ditambah dengan CGI Atmosfer semuanya Jadi Kalau nonton film horror Itu udah pasti takut Apalagi nonton film pengamdi Setan Sebenernya enggak ya Enggak seneng uji nyali Cuma kemarin ada Wahana rumah pengamdi Setan Mungkin udah pada tahu Kita pemainnya juga Ikut nyoba ke wahana itu Dan Itu gila sih Beneran kayak uji nyali Di tempat angker Itu beneran seserem itu Jadi Harus coba wahana pengamdi Setan juga Setelah nonton film Ini kan lu Yang penakut Tapi lu justru Berkesibung Di dunia horror Gimana sih? Itu dia sih Sebenernya Ketakutannya kan Memang harus dilawan ya Dan apalagi Dapat kesempatan Untuk syuting pengamdi Setan pertama Dan setelah itu juga ada Beberapa Tawaran film lain Cuma ternyata Ketakutannya itu Terbayarkan gitu Memang takut Cuma jadi takut Dan jadi tertantang juga Yang menantangnya itu Semuanya Semuanya sih adegan-adegan Terutama adegan-adegan sendiri ya Ini menarik sih Karena Seperti yang Bang Joko Anwar bilang Kalau kita ini syuting dengan lampu yang sangat minim Itu beneran Bahkan Kita itu waktu di dalam set Gak banyak kru yang ada di dalam set gitu Mungkin cuma ada 3 2 atau 3 orang gitu Dan saya kan juga Lumayan banyak adegan-adegan yang Yang serem-seremnya gitu Jadi itu Justru saya juga takut beneran Jadinya Udah lampu Beneran pake Pokoknya Gak boleh spoiler Pokoknya dengan lampu yang minim Ditambah dengan Kru yang minim juga Jadi itu Beneran serem Itu yang paling menantang sih Takut sendirinya doang Itu dan takut gelap juga Itu itu Biasanya mengatakan Ketak Terima kasih telah menonton